Halo guys, kembali lagi di channel saya, MuasBlog Jadi hari ini kita bersama Dr. Florent Hai, saya Dr. Florent, halo Jadi hari ini kita bakalan tanya tanah sama Dr. Florent ya Ya, oke Karena hari ini kita mau memperingati hari kesehatan anak-anak ya guys Hari kesehatan nasional Hari kesehatan anak nasional Kita mulai dari pertanyaan pertama Penting nggak sih sarapan ya? Suka sarapan nggak? Sarapannya apa? Telur Telur sama apa? Tahu Tahu, telur ya Berarti sudah ada proteinnya ya, sarapan ya Jadi sarapannya itu penting Harus, lepaki harus sarapan Kenapa? Karena makanan di pagi hari adalah untuk menyiapkan kita aktivitas seharian ya Jadi harus makan makanan yang baik Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya Biar daya tahan tubuhnya bagus Jadi saat melakukan aktivitas seharian Muel bisa lebih kuat, sehat, lebih konsentrasi Iya kan? Jadi harus selalu sarapan di pagi hari Boleh telur Boleh ditambah susu Mau tambah kentang Mau tambah nasi Lebih baik ya Oke? Berarti nggak harus nasi ya? Nggak harus nasi Kita kan karbohidrat banyak macamnya Jadi nggak harus nasi Karbohidrat bisa didapat dari Nasi Kentang Jagung Sereal Roti Jadi kita bisa bervariasi Jadi anak-anak juga nggak bosen juga ya Muel juga harus variasi Jadi nggak hanya cuma satu aja makannya Harus belajar mengenal Iya dong Harus belajar mengenal makanan yang lain juga Iya dong? Oke good ya Emangnya penting ya dong Cuci tangan sebelum makan Kenapa sih harus diterapkan? Oh iya dong Nah kita setiap kali mau makan Harus cuci tangan Kenapa? Karena di tangan kita Kalau kasat mata nggak kelihatan apa-apa ya Kecuali kita habis main tanah ya Banyak kotorannya Tapi seperti ini Nggak kelihatan kan? Kalau kita lihat di mikroskop ternyata banyak kumannya Kalau kita nggak rajin mencuci tangan Sekali waktu kita memekah makanan Atau kita memasukkan tangan ke mulut Nanti kumannya ikut tertelan Kalau kumannya ikut tertelan Nanti dia bergembang biak di perut Jadi apa? Jadi penyakit Bisa muntah Bisa diare Jadi kita harus selalu mencuci tangan Sebelum makan Setelah melakukan aktivitas di luar Kalau mandi gimana ini? Kamu mandi gimana ini dong? Kalau cuci tangan aja penting Hanya di tangan aja Apalagi mandi Karena kalau mandi kan harus semua dari atas ke bawah Banyak kumannya Jadi harus selalu mandi dong Sehari dua kali Bahkan boleh lebih Kalau habis aktivitas yang kotor Atau banyak berkeringat Boleh ekstra mandi ya Mami tuh mandi Suka banget mandi Wah suka mandi ya Suka mandi ya Sekali Yang penting jangan banyak berendam ya Kecuali lagi latihan berenang Bukan ma Oke Itu karena setiap hari aku suka mandi Iya dong Harus mandi setiap hari dong Jangan cuma satu kali mandinya ya Iya Apalagi kalau mandi dikejar-kejar dulu Harus cari anduknya Iya Disuruh mandi Susah Tapi kalau udah mandi selesainya lama dong Nanti kalau kebanyakan berendam Masuk angin Nanti bisa sakit Iya Kenapa sih ya Kalau setiap hari aku Pasti tidur siang disuruh mama ya kan Iya Pentingnya apa sih dok Sebenarnya Apa itu tidur Gunanya apa sih tidur itu ya Entah siang entah malam ya Dengan tidur berarti kita beristirahat Memulihkan tenaga ya kan Jadi untuk aktivitas selanjutnya Kita bisa punya tenaga yang lebih ya Sekarang untuk tidur siang Semakin besar pola tidurnya akan lebih berubah Kalau anak kecil dari baby tidurnya banyak tidurnya ya Makin besar pola tidurnya jam tidurnya kan Lebih pendek ya Kalau anak-anak di atas 4 tahun Sebenarnya bukan sesuatu yang wajib sekali harus tidur siang Tapi harus ada istirahatnya Jadi bukan bermain terus seharian Setelah aktivitas satu hari kan Dari pagi perangkat sekolah terus sampai siang Kan sudah capek Jadi harus ada waktu istirahat Buat memulihkan kembali Biar tenaganya lebih kuat lagi ya Tapi yang paling penting Tidur malamnya harus bagus Kualitas tidur malamnya harus bagus Jadi tidak boleh tidur terlalu Malam Kenapa? Ayo tidurnya jam berapa tuh? Jam 10 kan Oh iya tidurnya malamannya Jam 9 aja atau jam 8 ya Jadi kalau tidur malamnya bagus Itu hormon-hormon pertumbuhannya berkembang semua tuh di malam hari Ya ada hormon pertumbuhan Bikin cepat tinggi Mau tinggi gak? Gak Mau tinggi Mau jadi pendek terus Nanti pendek seperti orang kerdil Setelah aja Setelah aja Nanti yang lain begini Samuel begini Tidur mau Atau bagaimana? Begini? Mau Mau? Mau Nah ya Jadi istirahat yang cukup Jadi hormon pertumbuhannya juga Pegasannya dengan baik Jadi sama bisa lebih tinggi Begitu ya Kalau istirahatnya cukup Daya tahan tubuhnya bagus Otaknya juga lebih oke Gak gampang sakit Jadi gimana? Abis ini mau tidur kasih? Iya Iya Kalau tidak Mama marah Ya Mama Biasanya kesulanya suka marah-marah gitu Biasanya kan Kalau Mama bilang kan maksimal jam setengah 10 kan? Iya Maksimal Tapi Melasat Sengah Itu bonus setengah jam Sekarang harus tertip Kalau enggak Tahu kan kenapa Mama marah-marah? Kalau sekarang Sudah enggak bisa dimarahin Sudah tahu sih? Apa kata dokter Florent Itu ya Jadi guys Istirahat itu Penting banget ya guys Untuk otak Untuk seluruh tubuh kita Ya kan dokter Florent Iya betul Oh iya dok Kalau misalnya Suka Makan makanan Dan minuman yang manis itu Efeknya apa buat anak-anak? Ya Jadi kalau makan-makanan yang terlalu manis Yang gulanya banyak Gulanya tinggi Banyak efeknya Ya Yang satu bisa menyebabkan apa? Obes Jadi gemut Ya Yang kedua bisa bikin apa? Bisa bikin giginya rusak juga ya Terus kemudian bisa membuat apa lagi? Dengan gula yang banyak Membuat kita cepat kenyang Akibatnya Kalau kita sering makan yang gula-gula Yang manis-manis Kita jadi cepat kenyang Jadi untuk makan-makanan yang lain Yang lebih sehat Seperti karbohidrat Protein Jadinya berkurang Ya nanti asupan gisinya Jadi kurang baik Ya Jadi Gak boleh terlalu banyak makanan yang Manis-manis Ya Yang asin gimana dong? Kalau asin Nanti kalau asinnya terlalu tinggi Garamnya terlalu tinggi Arasnya juga gak bagus Semua yang berlebih itu gak bagus Semua Ya Kecuali belajarnya lebih ya Uem itu suka minumnya kadang manis Terus soda Bantah Coca-Cola Ya sesekali sih memang boleh Tapi setelah makan Kalau sebelum makan minum itu Takutnya nanti perutnya kembung Iya kan Kalau keseringan es juga Nanti Batuk Salah itu kalau banyak manis Minum manis dan soda Akhirnya nanti efeknya batuk Nanti kalau batuk ke dokter Florent Bagaimana lain Nah gak nurut sama mama Biar dokter Aceh yang kasih tahu Ya temennya disini aja Pas bincang-bincang Pas jalan-jalan happy-happy Bukan pas lagi sakit ya Dr. Florent pengennya mau yang sehat terus ya Siap Oke Jadi sangat banyak makan manis-manis Yang perkarbonasi gitu kan Darinya kan banyak gasnya juga Banyak gulanya juga Kan kandungan gulanya juga banyak Jadi gak boleh terlalu banyak Air putih Harus air putih yang harus baik Oh ya Yaudah Nah kalau air putih kenapa dok harus banyak dok Ya karena tubuh kita kan memerlukan air kan Jadi tetep air putih harus banyak Yang bukan banyak pun bukan yang berlebih Terlalu banyak minum air putih Nanti kalau kenyang juga jadi gak makan lagi Namanya kembung Namanya kembung Jadi ya secukupnya ya Karena tubuh kita kan memerlukan air Secukupnya berarti sehari minimal berapa dok Bisa tiap anak kan bisa berbeda-beda Ya di mana bisa berbeda-beda Tergantung berat-beratnya juga ya Kalau orang lebih dewasa Belum sampai 7 liter lebih terantar Tapi kalau anak-anak gak sebanyak itu Nah jadi minimal mungkin Berapa dokusnya Berapa dokusnya Berapa dokusnya Mungkin ya Kalau junk food dan fast food Gimana dok? Fast food Junk food, fast food Yang sering jadi masalah kan adalah Itu kan makanan yang diolah Bisa jadi ada pengawet Atau bisa juga karena kandungan garamnya tinggi Jadi itu yang menyebabkan Kenapa gak boleh Cepat gitu Banyak-banyak makanan Cepat sedikit Seperti itu ya Seminggu sekali Itu boleh gak dok? Karena biasanya kan Kalau habis hari-hari Belajar biasa Kan mamah-mamah kan pasti Besok ya Kalau sabtu, kalau gak minggu Kita makan ke mana gitu kan? Sebenarnya sekali waktu It's okay saja pun Kalau menurut saya Karena anak juga belajar Mengenal banyak mengenal makanan Dan macam-macam kan Dengan tidak mengenal makanan Tapi bukan mengenal jambut ya maksudnya Mengenal makanan sehat gitu Tapi sekali waktu untuk Bervariasi makanan yang lain boleh aja Cuma kan gak tiap hari gitu kan? Makannya pagi siang sore sehari 3 kali Makannya itu terus gitu enggak kan? Sekali masih aman Sekali masih aman Sekali masih aman Oke ya Kalau mau masak di rumah Masak pepes Masak rebusan Itu kan lebih bagus gitu ya Suka gak? Telur sukanya Ya boleh Telur kan protein Protein yang bagus Telur ya Telur, ika, daging Protein hewani Yang bagus buat Oh bisulan Gada sama Oh bisulan Kalau bisulan berarti Sudah terlalu banyak Kalau anak-anak yang ada faktor alergi Dia bisa bisulan Kalau gak ada faktor alergi Ya Gak akan bisulan Dia ada Takut telur setiap hari Bisa mencegah stunting Oh Mencegah gisinya buruk Dengan minum Maaf minum Makan telur satu hari Satu kali per hari Bisa menurunkan Angka kejadian gisi buruk Ini gisinya gak buruk tuh Tidak ya Makan telurnya empat Makan telurnya empat Makan telurnya empat Telur Gak apa-apa Gak bisulan kan Kadang-kadang Telur sepuluh Boleh Mau diceplok Mau digader Mau direbus Mau dikukus Mau dibikin orak ari Mau dicampur sama daging Dicampur sama tahu Campur sama nasi Boleh Dan variasi menunya aja Nanti tinggal mamanya aja Masak ya Nasi goreng Iya Nasi goreng Nasi uduk Nasi kuning Opor Boleh Gak apa-apa ya Dokter Floren Kenapa sih Untuk apa olahraga gitu Iya Olahraga itu penting ya Mulanya Jadi mulanya harus selalu lanjutin olahraga Olahraga Olahraganya bukan jempol aja ya Hah Olahraganya bisa jempol ya Jari dan jempol Jadi olahraga itu penting Kenapa Selain buat fisik Juga bisa buat faktor sosial Untuk fisik gimana Dengan olahraga Ototnya kita lebih Masa ototnya terbentuk ya Baik juga buat jantung Membuluh darah ya Badan kita jadi lebih sehat Kemudian untuk sosial gimana Olahraga Kita bisa ketemu teman Bisa melatih emosi Belatih untuk koordinasi Antara mata Tangan Badan Buat melatih semuanya Ya dengan olahraga yang baik Jadi harapannya ya Badan kita juga ikut sehat Ya toh Ya tapi untuk olahraga Anak kecil itu Biasanya apa dong Yang paling sederhana Bisa jogging Jalan Nah Ya toh Naik sepeda Ya kan Suka berenang Berenang boleh Ya kan sekarang kan Seringnya Karena kita kan Takut nih anaknya Kenapa Kenapa Jadi kemana-mana juga diantar Jadi kemana naik mobil Datang keluar naik mobil Turun Nanti naik mobil lagi Jadi kalau dulu kan Diantar sambil jalan Jadi ada olahraganya Ya kan Kalau sekarang kita naik mobil Naik motor Kemana-kemana Ya Jadinya olahraga Jalannya kurang Itu Olahraganya lari-lari Kejar-kejaran Sama joji kan Ya Lari kejar-kejaran Sama jognya Ya Jadi boleh olahraga Yang sebenarnya suka Jalan Jogging Berenang Boleh Sepeda Ya Atau kalau suka Yang Tim kelompok Kan bisa mau Ikut poli Pas ket Begitu kan Olahraga bisa Ya Yang penting adalah olahraganya Dan jangan lupa Kalau sudah olahraga Harus banyak minum Sebelum haus ada Minum air putih Biar tubuhnya gak kurang cairan Seperti tadi Ya Gitu Apalagi kalau olahraganya sudah Lewat dari satu jam Ya cairan harus masuk Bagus Ya Jadi untuk anak-anak Sebenarnya disarankan Paling dari setiap hari Olahraga satu jam 60 menit Minimal Walaupun tidak sekaligus Misalnya dalam waktu yang terbagi Itu oke aja Biasanya aku itu Olahraga kan sejentok Ya kan 60 menit sama Bukan olahraga jempol kan Taekwondo Tapi di Handphone Oke guys Jadi tadi ya Udah Untuk dokter Florens sudah menjelaskan Yang banyak buat ya Tadi ya mah Kalian buat pengetahuan Tambah pengetahuan Untuk kalian semua Biar kalian semua sehat Dan Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment dan Share dan Subscribe Dan nyalakan loncengnya Kembali lagi Di next video Dadah 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 Dadah